Ini adalah sebuah monitor, barang yang memegang peranan penting banget waktu ngedit video. Monitor ini berperan buat jadi sebuah monitor, ya buat jadi layar aja gitu sih sebenernya, simple. Tapi kalau kita cari di marketplace, pilihannya banyak banget, bikin bingung, jadi kita harus pilih yang mana. Hai semuanya ini ya, dok. Kali ini kita mau ngomongin monitor terbaik. Dalam konteks ngedit video ya, ini sesuatu yang rasanya bakal dibutuhin sama semua pihak. Ya, rakit PC, pasti perlu monitor, yang pakai laptop, pengen layar yang lebih gede, yang pakai iMac, ya mungkin nggak butuh kalau itu ya, lebih kepengen aja. Dari sekian banyak pilihan, buat cari yang paling bagus, yang terbaik gitu, kita harus tahu dulu nih, apa yang penting. Apa yang sebenarnya kita cari waktu mau beli si monitor. Jadi kalau dibuat pertanyaan, itu semacam apa yang wajib dimiliki oleh sebuah monitor yang bagus. A. Resolusi 4K B. 5K C. 6K Atau D. 8K Udah milih? Oke, jawabannya E. Color akurasi Mungkin ini suatu hal yang shocking ya, atau nggak? Yang jelas, akurasi warna itu hal yang penting banget, supaya waktu kita ngedit, warna yang kita lihat itu akurat. Hal ini berlaku juga harusnya untuk ngedit foto dan desain. Simpelnya, kalau kita ngedit di sebuah layar yang akurat warnanya, ketika warnanya kegeser, misalnya videonya ditonton di HP, laptop, atau TV, yang warnanya nggak akurat, atau hampir semua sebenarnya, gesernya jadi nggak terlalu jauh dari warna aslinya. Bakal tetap terlihat bagus. Bukan berarti ya, dengan pakai monitor yang warnanya akurat, kita jadi nggak perlu pakai waveform, luma, vektorscope, dan lain-lain. Semua tetap perlu dipakai. Aku pernah bahas masalah kapan harus upgrade di video yang ini. Bisa ditonton habis video ini. Habis ini ya, bukan sekarang. Tapi simpelnya, kita harus tahu tujuan kita mau upgrade, terus kita tulis dengan urutan dari prioritasnya yang paling penting buat kita sekarang. Misalnya, kita mau yang warnanya akurat, ukuran 32 inci, resolusi 4K. Bisa lebih detail lagi dari ini kalau emang mau, tapi yang jelas kalau dijabarin di ini kan jadi terlihat jelas monitor yang kita cari itu yang seperti apa. Udah ada spek yang ini mau, terus cari, ketemu, waduh, spek cocok banget nih, tapi di luar budget. Yaudah, coret. Mungkin jadi nggak perlu yang 32 inci, yang 27 inci aja deh. Masa aduh, masih kurang cocok. Coret lagi, mungkin nggak usah 4K, dan seterusnya. Kalau list aku pribadi, waktu nyari kurang lebih gini. Yang pertama, warna akurat. Ini wajib. At least 27 inci, lebih dari Full HD, harga 8-9 jutaan lah. Kalau bisa sih kurang ya. Nah, dari proses itu aku menemukan Asus ProArt PA278QV ini. Monitor yang pas banget. Bisa dibilang ini adalah monitor terbaik buat aku saat ini. Mencentang semua spek yang aku carikan dari list tadi, warnanya akurat. Ukuran 27 inci, resolusi 2K, dan yang paling penting, sesuai budget. Masa ada kembali sedikit malah ya. Recommended? Ya, sejauh ini memuaskan banget kok monitor ini. Dan salah satu pilihan yang best bang for your buck lah menurut aku. Harus pilih yang ini? Nggak juga sih. Kayaknya hampir setiap brand utama, brand-brand gede gitu, ngeluarin line monitor dengan versi yang serupa. Jadi edisi yang warnanya akurat gitu. Biasanya disebutnya buat desainer atau video editor, gitu-gitulah. Aku nggak bisa bilang dengan jelas buat setiap brand dan edisi karena nggak pernah pakai. Tapi kalau ketemu yang sepertinya menarik, ya coba cari aja review produknya. Tapi kalau dari brand terpercaya, ya biasanya bagus lah buat spek utamanya gitu. Yang kayak tadi kita cari-cari itu loh. Maksudnya apa? Biasanya tuh ada fitur-fitur tambahan. Misalnya kalau seri ProArt dari Asus ini, selain spek utama tadi, warnanya akurat, dan lain-lain. Ada ruler atau penggaris di bagian dagu layarnya dan bisa ada kayak contoh layout A4, A5, gitu-gitu. Jadi kelihatan ukuran teks, gambar, dan lain-lain sebelum di-print. Oke banget. Jadi kalau ketemu yang sebanding dari dua atau beberapa brand, coba lihat reviewnya dan jangan lupa bandingin fitur-fitur tambahan kayak tadi itu juga. Kira-kira begitu proses aku menemukan monitor video editing terbaik buat aku saat ini. Hint, hint. Kalau belum ngeh, keywordnya adalah saat ini. List yang tadi aku buat itu buat memenuhin kebutuhan aku sekarang. Dalam artian gini. Sekarang aku deliver video mostly di 1080p. Jadi resolusi TV juga cukup sekarang. Kalau pakenya 32 inch, tempat tuh nggak muat. Kalau mau dipaksa ya sempit banget ini meja. Jadi saat ini monitor ini tuh terbaik buat aku. Karena mencetang semua kebutuhan. Pas banget lah pokoknya. Tapi kalau ditanya dalam waktu 3 atau 5 tahun lagi ya bisa aja beda. Atau bisa juga sama. Nggak tau juga kan? Mungkin jadi bulan yang 4K atau udah pake meja yang lebih gede. Jadi bisa ada space buat monitor 49 inch dan lain-lain. Harus lihat kondisi dan kebutuhan terus bikin list lagi kayak tadi buat nyari monitor yang pas. Yang terbaik buat saat itu. Semoga video ini membantu proses pencarian kalian atau atas menghibur. Thank you udah menonton. See you on the next video. Oh iya, kalau belum nonton video masalah upgrade yang tadi bisa ditonton. Klik aja di sini.